yang sulit itu dipermudah ini ceritanya kok miliardernya dicintai apakah bapak Iwi tak pernah bawa bangkut juga setahun saya bahwa beliau ini juga sering bangkut dari miliardernya juga sekarang miliardernya mungkin ceritanya sekitar itulah mungkin ini cerita tadi kan cerita manisnya sekarang nicetan kopi yang baik serius saya ingin tahu jujurnya tapi harus diri dulu saya kasih ilmu lukat tapi perjanjiannya harus dilakukan harus dilakukan karena bagi saya bapak Ibu pertanian itu adalah amat saya paling banyak rugi di sektor pertanian kalau boleh saya katakan saya lebih dari seratus miliard yang saya buang untuk membangun pertanian Indonesia saya dulu bukan orang siapa saya dulu bukan siapa-siapa tapi punya cita-cita membangun pertanian Indonesia saya mulai SMP cita-cita saya membuat tempat pelatihan training center saya waktu itu butuh uang sekitar 12,5 miliar SMP kelas 2 jadi dari kecil saya sudah bekerja SMA saya sudah bertahun dan tidak pernah berhasil serius saya katakan serius saya tidak pernah berhasil kenapa kau tidak pernah berhasil karena waktu itu saya cuma belajar pada tahun-tahun itu ada satu majalah yang cukup terkenal majalah trubus ya saya cuma tiri dari saya dan hasilnya tidak berhasil tapi yang hera satu saya tidak pernah putus asa saya terus belajar terus belajar terus belajar terus belajar saya baru bisa berhasil di sektor pertanian dan jadi miliarder setelah saya 30 tahun belajar dan akhirnya ketika saya bisa menjadi seorang miliarder dari modal ayat 1 ekor bukan 10 ekor saya selalu mulai hari itu saya katakan menjadi miliarder itu terlalu mudah banyak orang berkata jadi miliarder itu susah karena tidak tahu caranya kalau sudah tahu caranya terlalu mudah bahkan dimanapun saya berada tinggal di hutan pun saya keluar tetap jadi miliarder karena apa ini adalah rahasia bertani itu Bapak Ibu bukan bisnis saya ulangi jangan pernah bisnis di sektor pertanian pasti rugi sudah jelas ya banyak anak-anak muda tanya ke saya Pak Bayu saya mau bisnis apa yang paling untung tidak ada bisnis pertanian yang menuntungkan kalau Bapak Ibu di bisnis pertanian mencari untung hapus saya jawab di sekarang tidak akan untung karena apa sektor pertanian itu ibadah siapa yang bilang ibadah itu untung ada gak ibadah yang harus dapat untung kita harus isikan waktu Bapak Ibu dan gak ada yang bayar loh ya kita harus beramal loh ya gak ada yang bayar loh ya tapi kita percaya dengan satu kata suatu ketaatan akan mendatangkan berkah kenapa Bapak Ibu taat beribadah karena percaya kalau kristi Allah itu ada betul atau tidak? betul pertanian juga sama pertanian itu ibadah siapa yang bisa numbuhkan tanaman ayo angkat tangan siapa yang bisa membuat tanaman itu menjadi sehat angkat tangan kita gak bisa sama sekali saya ulangi ya tugas kita hanya tiga yang pertama kita menabur menanam betul ya kita merawat betul dan yang ketiga kita memelihara menjaganya yang lain yang urusan siapa bagaimana kita mau menekan kristi Allah kenapa doanya orang tani seringkali sudah didengar oleh kristi Allah saya mengatakan jujur saya mengatakan jujur yang tanah punya siapa Bapak Ibu kristi Allah nanti yang makan tanamannya Bapak Ibu siapa Bapak Ibu manusia ciptaannya kristi Allah coba bayangkan tanah dirusak gara-gara kita kepingin kaya yang kedua sayuran ini disemprot dengan kimia luar biasa padahal yang makan kristi Allah Bapak Ibu doa kencang-kencang bilang begini kristi Allah saya minta tolong berikan saya rezeki yang banyak buat tanaman saya berhasil terus tiap mulanya bingung kamu itu lho rusak tanahku membunuh umatku terus mari kita minta doanya kencang lagi ditolong nanti jadi soho gak ditolong gak hidup makanya bisa Allah bingung disitu karena itu pendapatannya petani itu naik turun kadang untung kadang rugi survei saya kapan sih jendengan akan untung di sektor pertanian jujur ya saya mau katakan ketika jendengan sudah kehabisan modal jendengan sudah pasrah jendengan sudah sakarab-karab ternyata untungnya banyak betul atau tidak pernah ngalami seperti itu itu karena kristian lokasian saja sama kita nah karena itu supaya sektor pertanian ini berhasil dan parokah kita kerja itu ibadah ibadahnya dimana ini saya tunjukkan sekarang saya nulis tapi perjanjian ya kalau saya ngasih ilmu saya tutup ilmunya karena apa karena ilmu saya mahal sedangkan tidak kuat banyak saya orang banyak yang ingin ketemu saya tidak bisa lah Pak Ibu banyak orang sampai kadang-kadang di Youtube komentar begini Pak Bayu saya undang Pak Bayu bayar berapa saya tidak butuh uang ini konsepnya dalam bisnis kita membuat makanan sehat goal kita adalah yang beli itu jadi sehat ibadahnya dimana tanaman Bapak Ibu ini adalah obat kenapa dikatakan obat manusia diciptakan dari apa Bapak Ibu itu bagi orang yang beragama manusia diciptakan dari tanah apakah tanah biasa buka di dalam tanah itu ada mikroba di dalam tanah itu ada ensing di dalam tanah itu ada berjuta-juta mineral karena itu karena itu obat terbagus adalah tanah dan apa sih saya tadi ngajarinya dari timba timba satu di rumah siapa yang mencintai keluarganya siapa yang kepingin anak-anaknya besok sakit siapa yang seneng ngasih anaknya es krim anak-anak seneng makan ciki pengedal pengamit enggak kira-kira tergantung orang tua tapi kalau yang paling banyak kira-kira yang heran itu anak kecil yang beracun lagunya rumah ilama itu tepat kenapa yang enak-enak itu yang dilarang hampir semua yang enak-enak itu beracun kalau kita kepingin anak-anak sehat beri makanan sehat makanan sehat itu apa adalah tanaman yang dihasilkan dari organik Pak buat organik itu rugi katanya siapa organik itu mahal katanya siapa organik ini harus murah kenapa kok murah karena bahannya gratis lupa di supermakat itu mahal karena dia bisnis kalau nyenengan jadi petani yang ibadah karena ini gratis ini murah kita jual murah supaya namanya ibadah ibadahnya apa? amal jangan pernah berharap jadi orang kaya kalau kita gak pernah ngamal hidup saya Bapak Ibu 90% amal saya dulu pernah miskin saya kasih jujur ya saya mengajar orang menjadi miliader ketika saya rumah saja belum punya saya ulangi saya ngajari orang keliling tiap hari jadi motivator jadi pengajar pada waktu saya rumah masih kontra saya bersyukur waktu itu gak ada orang tanya ke saya Bapak Ibu sudah jadi miliader atau belum fair tetapi itu menjadi semangat saya saya harus membuktikan saya bisa saya dikatakan jujur Bapak Ibu tahun 2005 itu saya masih belum apa-apa saya baru betul-betul jadi miliader di tahun 2010 tetapi ketika saya sudah jadi miliader saya bisa beli rumah tiap bulan tiap bulan jadi kalau rumah saya dari seluruh provinsi ada di Indonesia kenapa saya katakan amal saya cuma beli saya kasihkan ke orang yang mau menempati jadi saya menunjungi rumah yang ada saudara dari menaga saya lupa saya punya rumah di menaga tapi sudah tiga tahun saya mungkin belum kesalahan dijadikan apa tempat-tempat itu saya jadikan tempat-tempat pelatihan pertanian saya punya murid 12 ribu orang lebih di Indonesia tetapi saya juga heran kenapa Indonesia belum maju-maju ini yang pintar muridnya atau yang kurang pintar gurunya gitu ya banyak orang-orang berlomba-lomba kepengen ke tempat saya ketika datang ke tempat saya kepengen lihat pak saya kepengen lihat semuanya begitu lihat semuanya mereka cuma bilang oh itu aja bapak ibu bagus makanya saya bilang sudah gak usah datang ke tempat saya kenapa kalau begitu cuma bilang oh saya ngajar 17 negara dari seluruh dunia belajar di tempat saya mereka justru jauh lebih berhasil daripada kita yang di Indonesia itu yang membuat saya kadang-kadang krustasi untuk ngajari orang kalau saya ajari caranya bapak ibu pasti bilang kok cuma gitu pak bapak ibu kok pengen diajari cara Indonesia atau cara yang benar cara Indonesia itu ngajarinya kan gini kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah yang sulit itu dipermudah betul yang benar ideal dulu dengan saya yang kelompok berapa orang perbaikannya kelompok akad tangan semuanya satu kelompok seandainya punya pabrik kumpuk tiap-tiap mau gak kira-kira serius ya bisa gak cari uang 10 juta dalam satu kelompok kumpulkan uang 10 juta bisa yakin berjadian berjadian ya bulan depan harus kita berdiri pabrik-pabrik kumpuknya buat pabrik kumpuk modalnya cuma 10 juta keuntungannya kita ingin tahu keuntungannya 4 tanen 40 sampai 80 juta 4 bulan daerah bawang merah ada daerah sayur kentang ada mau gak buat obat sendiri semuanya insek funghi dan sebagainya siap ini dilekak nanti pelajari sampai detail kalau gak tahu tanya ke Pak Noff gak akan pernah tahu kalau gak krate saya ajarin dulu cara membuat pupuknya modal 10 juta nih gak usah kita tantuan dulu ya antrinya lama belum tentu dapat beli terpal ukuran 4 kali 6 berarti terpanyak ukuran 8 kali 10 atau 8 kali 6 kali 8 6 kali 8 atau paling aman 8 kali 10 6 kali 8 boleh lah buat dari kerangka seperti ini kasih bantu nanti semua materi ada di youtube juga terus yang kedua ini untuk tanaman sayur paham merah oke ya dan padi bisa gak cari kotoran ayam disana siap ini satu tempat ini kotoran ayam butuh 400 sampai 500 karung gak usah ditulis lagi pak disini ada santai lihat saja saya lagi demonstrasi terus bisa gak dapat kecing kambing kecing sapi bisa kecingnya bisa gak begini ini begini ini kasih motivasi ke petanak petanak-petanak sapi petanak-petanak kami selama ini kencingnya sapi dibuang atau gak disana karena dia gak tahu mahal mana kecingnya sapi sama sapinya saya tunjukkan saya tunjukkan nanti bapak ibu ketika membuat produksi ini beli kencing sapi harga 500 rupiah murah atau mahal kalau 500 rupiah murah murah uang 500 berarti gak untuk 1 liter kira-kira gak ada hatinya bagi petanak sapi sekarang saya tunjukkan 1 ekor sapi bapak ibu saya tulis disini setiap hari itu kencing bisa 30 liter 24 jam kalau kali 500 ini dapat uang sekitar 15 ribu betul ya 1 bulan dapat uang berapa 450 ribu 1 tahun dapat uang 5 juta lah halo subawa yang sabinya kecil-kecil 1 ekor sapi dapat untung gak 5 juta setahun dapat gak dijual sama kandangnya pak betul kan untuk cari untung itu loh susah pelihara sapi kok kencingnya dibuang padahal kencingnya inilah yang menghasilkan 5 juta per tahun saya punya sapi bapak ibu 7 ekor dulu sekarang sapi saya sudah ratusan banyak kenapa sapi saya bisa menjadi banyak sepilih karena sapinya tidak pernah saya jual yang saya jual cuman kencingnya dan kotorannya saja kalau sapinya beranak yang jantan saya tukarkan betina itu saja pekerjaan saya kalau begitu untung atau rugi beteran betul sudah atau susah tapi jangan pernah bapak kencing sapi ke pasar orang marah nanti kencengnya ini dimasukkan disini untuk sekali proses ini butuh 500 liter kenceng kami butuh 100 liter kalau kenceng kami harganya 1000 rupiah 1 liter kemudian memang terus terang sini butuh katalis 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 itu tidak saya jual saat ini tapi nanti untuk luar jawa saya boleh untuk jawa saya tidak jual sekarang ini saya lagi membuat pabrik kubuk model ini di 50 kota di jawa timur dan jawa tengah sudah semua sudah jalan ini saya pakai jawaban ketika orang tanam padi tidak berani melepaskan kubuk ini sebelum saya ke sini kemarin saya lagi panen di daerah Magetan kita panen kita ketemu di Ubinan 1 hektarnya keluar 6,4 ton padi full organic sudah cukup bagus untuk masa tanam MP2 nah terus yang kedua setelah punya pabrik kubuk ini segini ini cukup butuh 10 hektar lama membuatnya cuma 1 minggu jaring masukkan semua tinggal silam tutup rapat biarkan selama 1 minggu panen sudah selesai ini yang dihasilkan ada dua kita menyebutnya kompos padat dan kompos cair dosis per hektare itu 50 karung untuk padat 50 liter untuk cair 50 liter ini sama dengan 500 kilo murah atau mahal tapi perjanjian ya nanti kalau sudah punya pabrik kubuk masing-masing perjanjian harus lebih murah 50% dari kubuk kimia biayanya mau lupa untungnya kurang besar ibadah nah gitu ya ibadah itu aja nah oke kubuk paham atau kira-kira katalis tidak ada yang jual katalis dari saya selama 3 tahun saya tidak akan pernah ajarkan katalisnya jangan tanya pak buat katalis selama 3 tahun tidak saya ajarkan setelah 3 tahun saya kasih ilmunya karena pak katalis ini yang diperebutkan semua orang kalau ini kena orang-orang tertentu bapak ibu ini tidak jadi lagi kemandirian kenapa begitu fair saya katakan saya ngajari petani itu susahnya minta ampun sudah pertama tidak percaya betul kan begitu sudah tahu hasil ini masih juga ada pertanyaan lagi kebanyakan dan nah karena itu mereka tidak pernah maju jadi setelah pabrik pupuk ini jalan jadinya sudah punya basic ini fondasinya pupuk terus yang kedua sekarang masalah penyakit penyakit itu cuma dibagi ada 4 yang pertama disebutkan namanya virus yang kedua disebut karena bakteri yang ketiga karena jamur dan yang keempat ini adalah faktor komplek jadi virus bakteri jamur dan insect insect ya nah aman 4 ini penyebabnya bagaimana cara membuat obatnya gampang tidak perlu sekolah mau buat nabrik obat ini buat nabrik obat sekarang jadi dukun dukunnya pertanian gitu ya virus ada obat antivirus sampai hari ini manusia kena virus itu virus virus itu tidak bisa diobati obatnya virus itu vaksin kalau jenengan tanam cabai terus divaksin dulu kan minta ampun betul ya repotnya karena itu virus itu lawannya cuma satu yaitu anti antibody itu berarti tanaman harus sehat tanaman sehat harus dipenuhi dengan 5 unsur NPK lengkap Y unsur makro dan unsur mikro berarti pupuk ini harus lengkap sebagai makanan setelah makanannya lengkap vitaminnya lengkap makro mikro lengkap maka tanaman pasti sehat lupa kalau masih ada terserang virus gimana caranya kita benteng virus itu biasanya dibawa bisa ditetipkan di capur bisa lewat bakteri bisa juga lewat serangga bagaimana caranya berarti harus ada perlindungan supaya tanaman itu enggak gampang sakit bapak ibu tahu bunyit enggak tahu tahu semua bunyit mahal atau murah murah buatkan antibody berdasar berpake bahan dasar bunyit bunyit itu meningkatkan antibody nanti nanti cara buatnya sec hatu yang kedua bakteri tahu namanya bakteri bakteri itu kalau di orang itu jadinya diare rata-rata tau diare ya urus kalau tidak gitu jadi tipes kalau bakterinya salmonella tiposa lawannya bakteri itu ada dua yang pertama adalah bakteri baik yang kedua adalah dibuat bakteri ini tidak berkembar caranya bakteri tidak berkembar bagaimana kalau ditanaman supaya bakteri tidak bisa berkembar disitu jangan lembab makanya drainase selokan harus pancar nah di dalam tempat lembab bakteri itu seneng suhu di 30 sampai 45 derajat celsius nah yang paling penting lagi membuat tempat ini tidak disenengi bakteri berarti kita harus membuat pH di tanah di tanaman pH nya adalah 6,5 sampai 7 apakah tanaman yang membuat pH bagus kira-kira apa kira-kira supaya tanamannya itu pH nya naik atau pakai apa kira-kira 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 gimana sorry gak jelas oh kapur pertanian dolomit boleh tapi saya gak carakan dolomit kalau tanah dikasih dolomit bapak ibu tinggal kasih semen nanti jadi cor itu semua nah sudah betul tanah sudah dikasih kapur terus habis gitu tinggal tambah semen campur sudah jadi jalan sudah jangan jangan untuk meningkatkan kadar as kadar pH menurangi menurunkan keasanan tanah berarti kita harus kasih bakteri bakteri baik pernah kan di sekolah lapang diajari cari akar bambu kan akar bambu ya cari tanah di bawah bambu betul tak terus yang kedua diurai nah itu nanti diajari sama jakabah nanti diajari di sana ketika itu disemprotkan di tanaman itu akan meningkatkan pH dan yang kedua itu akan melindungi bakteri mudah atau susah jadi besok kalau ada tanah asam tolong jangan dikasih dolomit kalau kasih dolomit kurang pak sekalian bawakan semen kocor dengan namanya pembenah tanah pembenah tanah itu apa bahannya bahannya adalah bakteri baik bakteri pengurai kenapa sih diambilkan dari bapak 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 tau alasannya begini ceritanya daun di dunia bapak ibu yang paling sulit diurek itu nomor satu adalah daun pinus yang kedua adalah daun bambu ada lagi yang lebih keren lagi kita pernah habis sampai kita meninggal daun telinga dan stress nah tapi kita kan tidak mungkin dapat bakteri dari daun telinga kita mengering bakteri dari daun bambu caranya bagaimana caranya begini bukan bambunya ada dua sih orang ajarinya nangkap bakteri dari daun yang kedua ngambil yang sudah jadi kalau nangkap bakteri dari daun yaitu ngambil daun yang sudah gila jatuh di tanah taruh di dalam satu lembek seperti ini ini kardus kasih plastik begini terus di sini kasih daun bambu terus kasih nasi di kepelit di sini kasih daun bambu lagi kasih lagi nasi kasih daun lagi tutup rapat dua minggu empat kelas hari jadi ini kalau nangkap bakteri yang kedua yang paling gampang ini pohon bambu disini kan ada daun bambu ini tanah antara bambu dan tanah itu sekitar 1 cm itu diambil dikumpulkan dosisnya berapa banyak 20% seandainya saya buat 100 liter berarti 20 kg ditambah pekatul berarti 2% cukup 2% berarti 2 kg ditambah air sisanya air ini bisa air beras karena itu ibu ibu mulai besok air beras jangan dibuah masukkan disini kalau ini dijual paling murah 10 ribu kalau ini dijual 10 ribu berarti lebih mahal limbah daripada beras ini untuk membuat penyubur tanah terus sekarang lari lagi nih kalau tanah sudah bagus antibodi sudah bagus masalahnya masih ada jamur apalagi hujan-hujanan pacaroba harus siang panas kalau malam dingin yang tanam bawang merah menupas yang paling banyak bagaimana caranya supaya tidak menupas ayo kita kasih payung satu-satu tanamannya supaya apa ketika embunnya turun enggak nempel di daun caranya paling gampang gimana daunnya berarti harus dikasih lapisan lili supaya ketika embun malam itu datang nempel tep jatuh dengan cara apa bisa pakai asap cair asap cair itu yang pertama kali fungsinya bukan insek bukan fungih asap cair ini saya sampaikan tahun 2000 98 fungsinya sebagai apa lem pertanian perekat kenapa kok perekat sepele pernah tahu asap cair tidak pernah masak pakai kayu ketika masak bambu nih bakar bambu ada airnya kan ambil itu tampilkan di kain bisa hilang enggak baunya dalam tiga hari yang dimaksud kenapa kita pilih asap cair karena asap cair itu nempel kalau ke tanaman dia merubah semuanya jadi sistemik gampang atau susah kira-kira jadi asap cair ini sebagai perekat pak kalau enggak bisa pakai asap cair pakai apa pakai sabun cuci piring caranya jangan di depan kamera sabun cuci piring tujuannya apa sabun itu bisa nempel di tanah terus yang kedua lawannya jamur itu apa lawannya jamur itu seperti ini tahu lengkuas betul tahu lengkuas ya pernah kena PKK PKK itu panu gandas pura kalau pernah PKK parut yang lengkuas oleskan itu proton jamurnya lepas semua jadi kalau kepingin anti jamur dikasih lah bahannya lengkuas ini untuk jamur terus yang ketiga nih kalau seandainya untuk insect untuk serangga serangga paling banyak ulat semut belalang apapun pokoknya yang makhluk hidup di dalam pertanian organik kita tidak boleh membunuh itu hukum kalau jendengan membunuh jendengan menyamankan diri jendengan dengan gusti Allah karena itu kalau ada orang tanya Pak obat tikus apa bukan disetru jangan jangan diracun juga jangan kenapa semua kita percaya enggak bahwa semua yang di alam itu ciptaan yang direncanakan kalau kita menyadari semua di alam itu ciptaan yang direncanakan kalau kita belum tahu gara-gara dia mengganggu kita tolong jangan terpingin tahu terlalu dalam pasrah saja terus bagaimana tugas kita membuat dia tidak kerasan di situ bagaimana caranya membuat insektisida punya sawah semuanya ada enggak tanaman-tanaman di pinggir sawah yang tidak dimakan ulat ada ada enggak tanaman-tanaman di sawah yang tidak pernah kering daunnya walaupun kemarau ada enggak tanaman di pinggir-pinggir yang enggak dimakan belalang enggak kena virus enggak kena apa-apa ada enggak kira-kira saya enggak usah sebut namanya kumpulkan sebanyak-banyaknya kalau boleh setiap kotak nih ambil dari ujung-ujung ujung-ujung jamnya grip apalagi jam 1 malam tapi kalau manusia kan senengannya kan dikitukan ini saya buat obat ini saya ngambilnya tanaman jam 1 malam ini bahan-bahan ini kumpulkan sebanyak berapa 20% atau 20 kilo buat 100 kilo ambil akar ambil batang ambil daun caranya bebas nanti dengan cara biosaka boleh diremet kalau tidak blender tapi kalau punya blender boleh pakai blender kalau tidak ada listrik boleh pakai tunggu caranya bagaimana semua bahan ini tadi tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat yang tidak pernah punya penyakit yang aman ketika musim kemarau ini dikumpulkan jadi satu kita kasih bakteri bakterinya dari mana kita mau buat apa yang buat dasar dulu ini kasih dengan dedah padi dulu jadi bakteri murni ini keluarnya jadi POC saja ini pun disemprotkan sudah bagus bapak percaya saya jadi ketika tanamannya bawang merah jamu seperti ini maka yang terjadi ulat akan datang dia datang dia ngicipi makan sedikit begitu dia makan oh rasanya enggak enak dia pergi tugas kita bukan membunuh tapi mengendali tikus juga sama burung juga sama kalau di pagi nih tikus kan lawan terbesar kita semprot tiap dua minggu dengan gadung dengan sambiloto kenapa dengan gadung dan sambiloto dua tanaman ini kalau di hutan di mana ada sambiloto disitu tidak ada tikus di mana ada sambiloto disitu ada ular karena apa baunya sambiloto sama dengan baunya ular nah jadi begitu disemprot dengan sambiloto sama gadung tikus mau mendekat dia bilang oh ada ular dia balik cuman itu aja mudah atau menyenangkan ada di internet mbak Google jauh lebih pintar daripada kita oke sampai disini dulu ada yang mau bertanya lagi tak kira-kira sudah terlalu jelas ada yang bertanya oke bertanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati